Intro Seneng banget pastinya karena kan kemarin sempet keguguran gitu Jadi awalnya sebenernya sempet gak percaya, ini beneran atau gak ya hamil gitu Cuman Alhamdulillah dikasih sama Allah jadi yaudah dinikmatin aja gitu Ini cucu pertama jadi pasti yang perhatiin banyak juga gitu Jadi ya sekarang kalo ngerasa gini dikit pasti nanya langsung Karena kan namanya ibu-ibu lain yang pasti lebih bunda, umi juga kan lebih pengalaman Apalagi umi kan udah sebelas gitu, jadi sering nanya sering ngobrol juga gitu Kalo protek sih kalo abang itu emang sekarang protek banget Karena mungkin apa namanya trauma dari yang pertama kan Karena yang pertama itu kan aku santai banget maksudnya pergilah kesana kemari gitu Masih ngambil banyak kerjaan gitu Jadi katanya udah sekarang fokus aja gak usah ngapa-ngapain gitu Jadi kalo misalnya udah gak ada kerjaan yaudah dirumah gitu Jadi yaudah dirumah-rumah aja gitu Aku tuh sering banget kan baca sosmed gitu-gitu Nah sempet ini sih sempet apa ya, jadinya stress sendiri Akhirnya yaudah sekarang ini lagi gak liat Instagram gitu Karena memang kalo lagi hamil kan moodnya tuh naik turun gitu Jadi sering ngeliat ini dikit, baper gitu Jadi sekarang udah menghindari lah Karena kemaren juga udah sempet dikasak abangnya udah gak usah baca-baca makanya Aurel juga sekarang semakin senyum Walaupun sering tadi aja kesini mau ikut Tapi aku bilang ini aku aja belum tau gimana ya Jadi mau datang aja dan Yang penting dia happy lah Iya dia jadi tidak mau jauh dan dia lengket mulu Kemana aja mau ikut Tapi tetep lah ya Kalo aku tuh Soalnya dia udah hampir 4 bulan aku karantina di rumah Kalo pergi pun ke base camp aja Atau ke rumah Mimi atau ke rumah bunda gitu Jarang Jalan pun paling 2 bulan sekali gitu Karena memang Aku bilang sama dia tolong ya ke hamilannya sekarang sayang Di rumah aja Jangan kemana-mana Udah jaga aja gak usah terlalu kerja-kerja lah Kerjanya dari rumah aja Namanya lagi hamil kan jadi harus dijaga Iya jadi pengennya tuh Dia tetep tidur harus 10 jam gitu Dan kalo kerja gak boleh lebih dari berapa jam gitu Iya Iya banget Karena ketinggian orang kalo anaknya cewek Itu lebih ke bapaknya maunya nempel Ternyata ya bener kan cewek Emang kan jadi anak bapak jadi maunya nempel Ternyata ya bener kan Semuanya udah ready Udah Masih ada beberapa yang di order Tapi udah disiapin Karena aku belaninya Semuanya serba online kan Karena gak berani juga untuk pergi-pergi Baju-baju semuanya udah disiapin Kripsnya Terus kita bilang Changing tablenya udah disiapin Kan suka ada wallpaper gitu di kamar Ya udah kebapaknya Udah kebapaknya udah disiapin Semuanya udah Gitu Yang besar-besar yang perintilannya udah asal Sisa perintilan Kita berdua rencananya mau ikut kelas Untuk persiapan yang melahirkan Terus juga untuk persiapan Mengasihi kayak gimana Cara handle newborn kayak gimana Supaya cara gendong Cara mandiin Supaya kalo aku capek Iya gue mau Terus juga cara sendawain Karena kalo nanti aku udah Apa Misalnya pada saat itu aku capek Pasti Gitu bisa Nge handle juga Bisa backup Karena kan selama ini Dia shooting terus Aku tujuh bulan hamil tuh Ketemu Gitu jarang Jadi kayak Sekarang dia mau fokus Supaya kita juga bisa Enjoy quality time berdua Sebagai suami istri Sebelum nanti jadi orang tua Masih Ketemu saya pengen rumah yang nyaman bisa membuat bukan hanya penguninya tapi juga tamu yang datang juga bisa nyaman bisa betah pengennya sih tanahnya luas alamannya luas karena mas Rizky juga kita-kitanya pengen punya kantor di sebelah rumah jadi dia mungkin nanti renov atau membangun ada space kosong bisa bikin kantor untuk production house-nya dia karena dia udah mulai merintis tuh untuk entertainment-nya dia kan restaurant entertainment jadi mau bikin kantor yang kayak Google gitu kantor kreatif lah jadi karyawannya seneng di situ rumahnya di sebelahnya jadi bisa saling bersinergi lah modern klasik tapi satu lantai halamannya luas ini 1.658 tapi bangunannya 500 meter satu lantai modelnya juga klasik modern putih ya quite klasik ini sekitar 25 M lah 25 M baju sih udah sih ya dia udah nyiapin beberapa baju walaupun makin temannya dia beli baju baju-baju netral gitu bukan stroller pun dia udah siapin juga gini ya kita udah kenal udah kenal pasang mas masing udah tau cara menteri pasang mas masing ketika salah satu yang ambak kita tau harus bersikap seperti apa ketika salah satunya lagi moodnya kurang bagus kita tau harus harus menyikapinya seperti apa gitu aja sih intinya begitu juga dengan dede dede pun juga paham memperlakukan saya seperti apa nah harus apapun yang dia pengen pasti harus saya ujirkan itu wujud bakti seorang suami kepada istri ya dan memang saya berprinsip untuk pengen selalu nyenangin istri saya gitu walaupun yang dia mau pokoknya ada dua wanita yang yang akan selalu saya ujirkan segala keinginannya ibu saya sama istri saya gantannya bang? iya pengen untuk lebih kesyukuran di rumah keluarga paling rumah keluarga masa di rumah mas masa di rumah mas rumah mas mau ngapin mau open house seperti pepatah ya manusia pun ketika manusia itu ketika diberikan dua gunung mas pun tidak akan pernah puas dan ya saya jadikan sesuatu itu bukan sebagai sesuatu yang tidak bersyukur tapi lebih ke motivasi diri ya ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya pengen dari dulu yaitu Ferrari ya pasti saya kan selalu pengen dapat lebih lagi untuk menjadi acuan motivasi saya spesial lebih semangat lebih giat lagi bekerja ya kenapa lambu? karena lambu kan udah ada kelasnya sendiri kan gitu barometer kesuksesan kayaknya gak pernah ngelarang asal asal tau alokasi dana itu sudah sesuai belum gitu jangan serta menurut saya mengambil sesuatu tapi kita gak mikirin uang yang kita siapkan atau save money kita berapa gitu dan dia juga kan selalu bilang ke saya kalau kakak memang pengen sesuatu kan kakak capek kerja jadi gak ada salahnya dong kakak menikmati hasil kerja kelas kakak gitu asal jangan lupa sama kewajiban aja tutup harus berhidup ya saya punya istri begitu ya ya pasti tanpa tanpa sebenarnya harus dia menyarankan saya juga harus sadar diri bahwa kewajiban saya bikin banyak otomatis tanggung job saya bikin banyak api sekarang sudah punya karyawan yang lumayan ya sudah belasan ya hampir puluhan karyawannya sekarang otomatis saya harus tahu gitu apa kewajiban saya apa yang mesti saya keluarkan tiap bulannya berapa gitu jadi gak bukan hanya untuk memenuhi saya hidup tapi saya juga harus mikirin kebutuhan hidup saya selamat menikmati ya rumahnya Syakil emang buat Syakil gitu jadi emang rezekinya Syakil ya kita dapat rumah itu pas Syakil lahir baru kita renov sekitar Syakil 6 bulan apa ya kurang lebih berpindah gitu Roger tuh sayang banget ya ke anak terus lebih protektif juga ngurusinnya terus peraturannya juga lebih banyak gitu kayak ganti popoknya mandiinnya ya hal-hal kecil sih tapi emang Roger tuh lebih detail banget dia kalau mandiin anak ngurusin anak sih emang telatan banget jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya